Halo apa kabar semua, balik lagi dengan Putra Reza di Project Review dan hari ini saya mau ngebahas soal Samsung Galaxy S9, S9 Plus dan Note 9 yang baru aja mendapatkan update ke Android Pie namun gak cuma versi Android yang lebih baru bersama dengan itu Samsung juga ngasih antarmuka terbaru mereka yaitu One UI nah sebelum mulai ngebahas soal perubahan dan perbedaan pertama-tama saya ngerasa perlu untuk ngasih tahu cara update-nya kenapa? karena entah gimana ya, waktu saya posting di Instagram masih cukup banyak DM yang masuk dan nanya Bang, gimana cara update-nya? saya sebenarnya cukup bingung kenapa masih ada yang nanya tapi kalau sekarang kamu adalah pengguna Galaxy S9, S9 Plus atau Note 9 dan belum dapat update ke Android Pie silahkan buka handphone kamu lalu menuju ke menu setting dan pilih software update disitu nanti akan ada pilihan download update manually dan tinggal ditekan aja kalau handphone kamu udah ke bagian update maka akan muncul notifikasi tapi kalau belum itu artinya masih menunggu giliran jadi sabar aja beberapa hari handphone kamu pasti dapat sekarang kalau dilihat dari perbandingan di mana Galaxy S9 Plus saya sudah di update dan Galaxy S9 masih di versi Android sebelumnya mungkin gak akan terlihat ada perbedaan berarti kecuali bentuk icon baik itu di aplikasi maupun pada navigation bar tapi setelah update, Samsung sebenarnya menambahkan opsi untuk menghilangkan navigation bar dan digantikan perintah berbasis gesture sistem seperti ini sebelumnya sudah pernah saya coba di HP lain seperti misalnya di Oppo dan saya suka jadi dengan dihadirkan sebagai salah satu opsi baru menurut saya ini adalah tambahan yang bagus banget lalu masuk ke menu multitasking susunan kini berubah dari yang sebelumnya scrolling secara vertikal menjadi horizontal di bagian bawahnya juga kini ada dihadatan aplikasi rekomendasi dari Samsung yang akan berubah-ubah tergantung dari apa aja yang biasa dibuka saat pakai handphone habis itu hal lain yang cukup banyak ditanyakan adalah hilangnya icon untuk mengaktifkan split screen sehingga sampai ada yang bilang kalau fungsi tersebut gak ada setelah update nah jika kamu adalah salah satu yang bingung gimana mengaktifinnya sekarang buka menu multitasking lalu tap icon aplikasi yang ada di tengah ini dan pilih split screen gitu lanjut ke app drawer, di bagian ini tidak ada perubahan berarti karena susunannya masih kurang lebih sama palingan cuma bagian search bar-nya aja yang kini agak berbeda dikit kemudian untuk notification bar, ini adalah perubahan drastis yang paling pertama saya lihat jika pada versi sebelumnya hanya akan menutup layar sekitar setengah lebih dikit aja saat dibuka penuh tampilan di versi baru akan langsung memenuhi seluruh layar icon-icon shortcutnya juga tampil berbeda dengan bentuk lingkaran yang langsung memberikan rasa kayak stok android ala google pixel masih pada bagian yang sama, Samsung kini juga mengintegrasikan kids mode sebagai salah satu shortcut jadi bukan aplikasi seperti pada versi yang lalu fungsinya masih sama yaitu untuk mengatur penggunaan ponsel saat berada di tangan anak dengan menyediakan game khusus membatasi aplikasi, screen time, serta akses ke internet bagian selanjutnya yang berubah juga adalah tampilan dari beberapa menu seperti di SMS, notes, gallery, hingga setting dibanding saat masih menggunakan Samsung Experience, menu-menu setelah update jadi terlihat lebih bersih dengan keterangan yang hanya di tengah seperti yang bisa dilihat berikut ini sekarang lanjut ke menu setting, disini cukup banyak pengaturan baru yang bisa diutak-atik salah satu yang paling saya senang adalah di menu display yang kini nyediain night mode untuk mengubah warna putih yang sebelumnya dominan menjadi hitam buat saya sih ini oke banget karena sebelumnya harus pakai Thames dulu baru bisa ganti warna, tapi sekarang gak perlu lagi masih di bagian yang sama, pengaturan untuk navigation bar yang sempat saya bahas di awal video juga tersedia dan bisa dikustomisasi sesuai selera kemudian pindah ke menu advanced features, disini ada tambahan baru yaitu reduce animation atau mengurangi animasi sesuai dari nama fungsinya, dengan aktif fitur ini animasi saat ada transisi misalnya buka tutup aplikasi akan dikurangi sehingga terasa lebih cepat dan responsif lalu untuk bagian gesture, setelah update, kini tersedia live to wake yang akan berfungsi menyalakan layar ketika handphone diangkat pindah ke bagian baterai, banyak sekali opsi baru yang tersedia disini pertama ada adaptive battery yang merupakan fitur baru dari Android Pie dalam kondisi diaktifkan, sistem akan mempelajari pola dari pemakaian aplikasi dan kemudian menyesuaikan konsumsi baterainya lalu di bawahnya ada opsi yang akan otomatis menonaktifkan aplikasi yang tidak terpakai terus di bawahnya lagi ada menu yang akan memungkinkan pengguna mengatur aplikasi apa saja yang tidak akan jalan di background kemudian untuk yang terakhir ada pengaturan otomatis yang akan ngedisable aplikasi yang tidak terpakai selama 30 hari dan satu lagi sebelum selesai di menu setting adalah soal always on display hal yang baru dan paling kelihatan sudah tentu adalah tampilan jam yang kini nambah satu opsi ya, satu doang tapi yang baru, kini ada setelan tambahan untuk menampilkan si always on display di versi sebelumnya, pilihan yang ada hanya dua yaitu untuk selalu ditampilkan atau pakai rentang waktu tertentu nah, di update terbaru ini ada satu opsi tambahan berupa tab untuk mengaktifkan always on display buat melihat jam notifikasi serta yang lainnya oke, rasanya soal perubahan di menu setting sudah semua semoga tidak ada yang lewat dan sekarang satu bagian terakhir adalah di kamera secara tampilan antar muka jelas terlihat perbedaan dengan berpindahnya pengaturan ke bagian atas sedangkan keterangan pilihan mode pindah ke bawah selain itu, di pojok kiri atas kini juga ada pilihan untuk Bixby Vision serta AR Emoji mungkin dibikin kayak gini supaya kelihatan aja sama yang punya handphone sekaligus pengingat kalau fitur tersebut ada di handphonenya namun, update yang bisa dibilang paling besar ada di kanan bawah yaitu ikon berbentuk lingkaran untuk mengaktifkan Scene Optimizer buat yang gak familiar, Scene Optimizer ini adalah sebutan fitur AI untuk kamera yang sebelumnya pertama kali hadir pada Galaxy Note 9 selain itu, salah satu fitur lain yang juga diturunkan adalah flow detection yang akan ngasih informasi seandainya foto tidak diambil dengan baik seperti misalnya blur atau ngedip pas selfie jadi kayaknya itu dulu untuk sekarang tentang hal-hal yang saya rasa penting atau paling tidak perlu diketahui dari perubahan pasca update Android Pie dan One UI kalau dari kesan awal, saya sih senang dengan update terbaru ini karena menghadirkan beberapa fitur-fitur kecil yang sangat fungsional plus hadir dengan tambahan antarmuka yang lebih simple dan bersih jadi saya penasaran banget nih kira-kira handphone Samsung lain yang bakal kehadiran Android Pie dan One UI bakal punya fitur yang sama atau enggak khususnya nih ya buat kelas non-flagship kayak misal seri J atau A nah buat kamu yang masih menunggu update-nya berikut adalah jadwal sampai beberapa bulan ke depan oke jadi kayaknya itu dulu untuk video kali ini terima kasih banyak menonton Putri Reza pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya have a nice day have a nice day have a nice day Terima kasih.